Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang listrik gang dan audio mobil di vlog kali ini saya akan berbagi kembali tentang bagaimana sih cara membuka frame light unit di mobil hrv framenya seperti ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membukanya simak terus videonya jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini langkah awalnya teman-teman harus membuka dulu ya lacinya ini kemudian membuka awalnya dari sini dari awalnya dari sini ya teman-teman nanti di nanti akan lepas ditarik aja ke depan nanti bisa semuanya nah itu pembolasannya harus dilepas juga ya untuk kancingannya cuma klip-klipan bisa saja teman-teman di tengah pinggin ini gak usah repot-repot harus bengkari semua dalamnya nah nanti untuk lepasnya nanti ada baut ya ini itu dua untuk membuka head unitnya berarti kan ini ada baut tiga teman-teman disini satu kemudian dua dan di tengah-tengah ini ada bautnya juga ya teman-teman harus ada lubang itu bautnya ada yang disana dibaliknya itu agak jauh itu ya nah itu nanti ada bautnya harus dilepas dan nanti akan saya sharing ya tentang bagaimana cara mengganti head unit ini rencana saya akan mengganti dengan android sudah dapat frame nya ini dengan head unit nya sudah plug and play kayaknya ada soket nya unda unda lama indah tahu nanti sama apa enggak ini sudah dapat ambil kabelnya USB sudah tangkon nya dan head unit nya simak terus ya videonya nanti akan saya sharing tentang penyambungan kabelnya oke sini soketnya sudah plug and play tapi nanti akan saya sharing juga nanti di soket misalnya yang gak plug and play untuk honda ini kabel merah adalah plus kabel merah plus kemudian hitam ground kemudian oranye ilum atau lampu kotak untuk abu-abu laha putih ungu dan hijau yang kemarin ini adalah ke speaker ya kemudian back nya ini yang kabel ini yang kabel apa pink ya pink seperti itu ya tapi kami plug and play jadi nyambungnya nanti kameranya ini saya pakai yang bag untuk tulisannya bag ini untuk kamera thread kemudian untuk rig ini nanti disambung ke ground atau body ya nanti gambarnya muncul pas waktu sd-sat atau apa ini akan saya sharing ke teman-teman ya bagaimana sih cara mengatasi pada waktu pemasangan baru di head unit android mtech ya mtech itu kalau ini kameranya belum kalau belum di setting nanti hasilnya seperti ini teman-teman jadi awal pemasangan baru itu pasti semuanya gini ini saya on kan ya terus saya atlet kameranya seperti ini posisinya nanti harus di setting dulu ya teman-teman ini saya kasih tahu dulu matikan dulu dan saya ACC nah caranya disini teman-teman jadi teman-teman masuk ke setting kemudian factory setup kode inputnya 1234 oke nah nanti teman-teman langsung scroll ketemu back source setting ya nah disini posisinya masih ahd 720px 20fps ya ini harus dirubah dirubahnya ke sini ditekan kemudian kemudian diposisikan cps ini oke nanti nunggu ya masih loading ditunggu aja bersabar mobil mtech ya naiknya ini tunggu masih loading ditunggu aja sabar ya hehehe ya masih starting starting nah kalau sudah disini berarti sudah oke kita on kan dulu kontak on ya kemudian kita posisinya mundur ya sudah normal ya oke selamat mencoba susah selalu lancar barokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba